Intro Oke Oke, tanpa basa-basi, kita langsung mulai saja ya teman-teman Saya menggunakan 4 buah LNB-C band Dengan switch disek 4 port Yang dimana port nomor 1 itu saya taruh untuk satelit Telkom 4 Port nomor 2 untuk satelit Asia Sat 5 Dan port nomor 3 untuk satelit Measat 3A Untuk port yang nomor 4, kita akan lakukan sebuah eksperimen Sesuai dengan posisi nilai bujurnya, pada Telkom 4 ada di bujur 108,2 Asia Sat 5 yang akan kita buat sebagai LNB-Focus itu berada di bujur 100,5 Lalu untuk Measat 3A itu berada di bujur 91,5 Jika kita lihat pada situs linksat, setelah posisi bujur satelit Measat 3A Terdapat lagi 3 buah posisi bujur satelit C band Dengan jarak yang cukup dekat Yamal 401, ST2, dan Cinasat 12 Nah, untuk posisi LNB nomor 4, itu akan kita ambil jaraknya di antara kedua satelit yang ini Nanti akan saya kasih tahu pengukuran jarak antar LNB-nya Yang terpenting, apakah LNB nomor 4 ini bisa mendapatkan sinyal siaran tipi dari kedua satelit tersebut? Kita tidak akan pilih Yamal 401 Karena isi siaran satelit yang satu ini lebih banyak menggunakan polaritas C band L dan R Lanjut, ke rancangan LNB-nya Seperti inilah saya modifikasi kedudukan posisi LNB-nya Ini sudah cukup kuat Saya kunci dudukan LNB-nya dengan pelat bajaringan setebal 0,75 mili Pada bagian bawahnya, itu bisa terlihat posisi bantalan untuk garis horizontalnya Dan yang pastinya, keempat LNB ini setelan arah horizontalnya sudah dibuat segaris berjajar Untuk jarak antar LNB-nya, silakan teman-teman lihat sendiri Lalu, yang ini untuk posisi ketinggian LNB-nya LNB- Telkom 4, itu saya setel di ketinggian 41 Asia Sat 5, itu saya turunkan di ketinggian 37 Untuk mea Sat 3A, saya buat posisi ketinggiannya sama seperti Telkom 4 Dan untuk ST2 beserta Cina Sat 12, itu saya buat di ketinggian 42 Jadi, kalau kita lihat dari segi pengukuran ketinggiannya Posisi naik dan turun dari keempat LNB ini menyerupai seperti garis lengkung disk parabola Mengenai ukuran disknya, saya menggunakan disk parabola dengan diameter 7,5 feet Sekarang, kita mulai lakukan pencarian sinyal Untuk posisi baut setelan pada mounting bracket parabola, silakan teman-teman lihat dan pahami dengan benar Oke, kita mulai tracking dulu dari LNB Focus Yaitu port nomor 2 pada satelit Asia Sat 5 Usahakan bisa ketemu frekuensi dengan simbol RET 7200 ya Karena di simbol RET ini terdapat frekuensi feet untuk tayangan olahraga dengan acakan mode biskai Oke, sudah ketemu ya Frekuensi di simbol RET 7200 Kalau sudah dapat ditemukan, berarti untuk frekuensi Asia Sat 5 lainnya, itu sudah bisa kalian dapatkan semua Jika kalian kesulitan untuk mendapatkan info frekuensi fitnya, kalian bisa men-tracking dulu Sinyal dari frekuensi makau tipi ataupun sinyal dari frekuensi global gas Nah, setelah sinyal LNB Focus Asia Sat 5 sudah oke, tahap selanjutnya adalah melakukan keseimbangan sinyal Pada port 1 Telco 4 dan port 3 Measa 3A Disini saya akan coba putar tiang fokusnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Kalau dilihat dari nilai sinyal pada semua satelitnya, ini hasil perolehannya sudah cukup bagus. Sebentar, untuk port yang nomor 4, akan saya beri nama ST-Cinasat12. Oke, ada semua ya. Seperti yang teman-teman lihat, frekuensi di kisaran 3600 itu milik satelit ST-2. Sedangkan yang 3700-an itu milik satelit Cinasat12. Terima kasih telah menonton! Nah, dari sini sudah diketahui kalau penyetelan ELINB-nya sudah benar. Ini akan saya matikan dulu resipernya, karena kabel ELINB-nya ini akan saya kembalikan lagi koneksinya ke resiper di dalam rumah. Oke, ini sudah dikembalikan lagi posisinya. Sekarang, kita lihat semua isi transponder satelitnya. Di Asia Sat 5, ada lumayan banyak ya. Untuk MEASAT3A, ini frekuensi RT-MTP juga ada. Pada satelitnya, ST-2 dan Cinasat12, di sini ada channel NTD TV Asia. Ini channel dari satelit ST-2. Untuk yang lainnya, dari ST-2 juga ada ya. Nah, yang ini channel TV Thailand dari satelit Cinasat12. Lumayan ya, ada beberapa channel. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa!